Jadi ada cerita-cerita yang menakutkan sampai keringat kita, sampai menutupi, sampai kita tidak bisa menakutkan. Itu ya umil mahsyat itu. Itu hari yang sangat menakutkan. Allah tidak ada izinkan kaki kita melangkah sebelum kita menjawab empat pertanyaan dari Allah SWT. Duit antu dimakan zaitan. Jadi kalau orang-orang yang duitnya itu boleh mudi ke orang, korupsi, segala macam, duitnya bakal habis sama itu. Wabil khusus waktu dia mati. Waktu dia mati, dia nyingok duit harto yang dia kumpulkan itu nangis dia. Kalau seandainya kita melakukan semua karena Allah, insya Allah hati kita bakal dibahagiakan oleh Allah SWT. Relax, ngadepi sesuatu. Alhamdulillah, ya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih dikumpulkan lagi di majlis ta'limnya yang dibawa asuhan Ibu Nul Khairiyah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Jadi kalau seandainya kita di Idul Fitri itu, di Ramadan itu mengharapkan Laylatul Qadar. Laylatul Qadar yang kita harapkan. Orang yang dapat Laylatul Qadar itu, pacar di jingok, dia setelah Ramadan itu lebih baik. Akhlaknya lebih baik. Tutur katanya lebih baik. Galak nulung wong. Kalau mulutnya tambah, tambah tak benar. Nulung wong tak galak, bukti Ramadannya tidak diterima oleh Allah. Dan dia tidak dapat Laylatul Qadar. Ada yang ngomong, Ustaz, sama baik. Dapat Laylatul Qadar, tidak dapat Laylatul Qadar, masih mengaitulah juga. Yang buntu, masih buntu. Kaget. Kalau kita nak tahu balasan Allah, itu nunggu mati. Nak dapat tahu bahwasannya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu. Apa kita nak minta langsung balas sama Allah? Biar kita jadi wong kayu, biar kita jadi wong hebat. Tidak, macam itu. Itu, itu ranahnya Allah. Kita ini diciptakan Allah untuk apa? Cuma untuk menyembah kepada Allah. Wa ma kholaktul jinnah wal ins, illa liya'budun. Jadi tidak usah lah kita sombong, mentang-mentang kita kayu. Mentang-mentang kita pejabat. Mentang-mentang kita cantik. Mentang-mentang kita hebat. Terus kita bangga dengan kayunya kita. Dengan kehebatannya kita. Dengan kecantian kita. Ini sesuatu yang tidak ada arti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mati, seluruhnya jadi makanan ulet. Harto yang kita tinggalkan itu tidak katik lagi punya kita. Jadi warisan. Wong kayu raya, baru-baru ini anak pergi. Kayu rumahnya mewah. Dia kumpulkan hartanya sama itu banyak. Tahu-tahu dia meninggal. Dia meninggal, langsung anaknya repot. Manggil tukang mandi ke, nyari tukang kedung. Cepat-cepat, bapaknya itu nak dimentukannya dari rumah. Ngapoh kalau terlambat? Mambu rumah itu. Jadi jasad kita dewek, jadi bangki. Jadi kita ini mesti berpikir. Allah katakan bahwa memang hidup di dunia ini sementaro. Hidup di dunia ini sementaro. Sementaro inilah yang nentukan kita. Apakah kita menjadi hamba yang diridhoi Allah? Apakah kita menjadi hamba yang patut masuk dalam syurgonya Allah? Yang sementaro ini yang nentukan. Dikatakan, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'ikotul maut. Kita ini bakal mati gak loh? Kalau kita berpikir, kalau bakal mati apa? Disambung sama Allah. Kullu nafsin za'ikotul maut. Fa'innama tuwaffauna ujurakum. Allah bakal hitung. Apa dia, gawek kita di dunia ini? Fa'innama tuwaffauna ujurakum yaumal qiyamah. Kaget di yaumil mahsyar, Allah bakal hisap gak loh. Eh tak? Abib Ghasim. Hidup sekian tahun. Apa yang dia buat? Apa dia ceramah kulu kilir ini cuma nak nyari duit baik? Cuma ngarepkan amplop baik? Cuma minta pujian baik? Bu Haji Khairiyah pun macam itu. Dia buka rumah minta dijadikan wong dermawan. Misalnya, kita bakal ditanyakan loh. Oh subhanallah, Ibu Khairiyah memang bener-bener nak membuat yang terbaik buat suaminya. Buat anak-anaknya. Buat keluarganya. Kita juga macam itu. Fa'innama tuwaffauna ujurakum yaumal qiyamah. Kaget sudah hasilnya. Paman zuhziha'aninnar. Mereka yang dihindarkan Allah bagi negaku. Wa udakhilal jannada. Fakotfas. Masuk syurgo, itulah wong yang sukses di mata nyu'al. Jadi bukan wong kayu, bukan pejabat. Bukan wong hebat yang sukses di mata Allah. Yang sukses di mata Allah setelah hidup ini dikumpulkan oleh Allah. Dihisap oleh Allah. Paman zuhziha'aninnar. Kalau kita berhasil menghindari daripada nerakonya Allah. Dijauhkan sama Allah. Wa udakhilal jannada. Fakotfas. Masuk dalam syurgo, itulah wong yang sukses menurut Allah. Wa malhayatud dunya illa mata ulhurur. Ida katiklah hidup di dunia ini kecuali permainan yang menipu. Galak gak kita tertipu? Kalau kita gak galak tertipu, jangan buang waktu kita, hari-hari kita, umur kita terbuang macam itu. Baik, sampai ajal menjemput kita. Apa yang paling utama? Kita bersihkan hati kita masing-masing. Hadir di majlis, bersihkan hati. Dalam keluarga, bersihkan hati. Nulung-wong, bersihkan hati. Kalau hati kita gak ada bersih, nulung-wong. Bukan membawakan kebaikan, tapi bawa mudorot. Natang ke penyakit. Wih, sebulan itu dinjuk, nyakit kendi hati. Ya tak? Bukannya dia timu kasih, mutuk-mutuk. Tapi kalau kita ikhlas, semakin dia mutuk, semakin besar pahala kita. Dia sudah ditunjuk, tapi dia nyakitkan hati kita. Tambah besar pahala kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan, anak yakin yang galak hadir di majlis taklim, tentu hatinya dibersihkan oleh Allah SWT. Jadi seluruh amalan-amalan kita ini, kalau tidak dilandasi dengan hati yang bersih, maka gak akan ada manfaat di hadapan Allah SWT. Seluruhnya gak katik arti. Mereka menangis menghadap Allah. Jangan terhino. Jadi kalau dia umil masyar itu, malunya yang dibuat oleh Allah lebih malu daripada kita di dunia ini. Jangan kita pikir, di masyar kaget, sudah gak katik malu lagi. Allah jadikan malunya kita itu lebih. Kita jadi lebih malu, tapi kita gak pacak nutupnya malu kita. Tapi di dunia ini, kita tutupi aib-aib kita. Kalau aib kita ini terbuka, maka tidak galak lagi, wong bekawan sama kita. Aib kita ini ditutupi bersama Allah. Kaget bakal dibuka sama Allah, dan Allah permalukan. Sekarang kita masih bisa tutup aib kita. Nah, jangan cuma ditutup, tapi dibuang aib kita itu. Jadikan kita wong yang baik. Mengapa? Karena seluruh kehidupan ini bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu, diminta sama Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kita buat, kita pikir, eh, katik arti. Cuma kebenaran lewat, ngenjuk wong, duit dua ribu, ikhlas lillahi ta'ala. Aduh hitungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, amalan-amalan yang kita anggap besar, yang kita anggap mulio, ternyata di dalam amalan tersebut, aduh hati yang tidak bersih. Aduh niat-niat lain. Aduh keinginan lain. Bukan mengharapkan keridoan Allah. Maka Allah bakal bangkelkan kita, mintalah dengan apa yang kau harapkan. Mintalah dengan apa yang nak kau banggakan. Jangan minta sama aku, kata Allah. Maka setiap amalan itu, kalau kita lakukan karena Allah, Allah yang bakal balesnya, dan Allah akan berikan kebahagiaan, demi kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kalau ada masalah, masalah. Kalau kita memang dekat sama Allah, sebentar Allah nunjuk jalan keluar. Ada masalah, Allah nunjuk jalan keluar. Ada masalah, Allah nunjuk jalan keluar. Tapi kalau kita jauh dari Allah, begitu ada masalah, bukanlah lisan hati ini berzikir kepada Allah. Minta dinjuk jalan keluar sama Allah. Tidak. Tapi justru malahan, mulutnya keluar kalimat-kalimat yang buruk. Hatinya ada sesuatu yang buruk. Maka menambah keburukan di dalam masalah yang dia hadapi. Tapi kalau seandainya, seandainya kita melakukan semua karena Allah, insya Allah, hati kita bakal dibahagiakan oleh Allah. Relax menghadapi sesuatu. Menghadapi sesuatu, relax. Allah yang jadikan kita relax. Maka kaget kita, dikatakan Rasulullah, tidak bakal kita ini melangkahkan kaki kita di yaumil mahsyar itu. Yaumil mahsyar itu adalah hari yang sangat menakutkan sebenarnya. Jadi ada cerita-cerita yang menakutkan sampai keringat kita, sampai menutupi, sampai kita tidak bisa menakutkan. Itu yaumil mahsyar itu. Itu hari yang sangat menakutkan. Allah tidak doizinkan kaki kita melangkah sebelum kita menjawab empat pertanyaan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Apa dia empat pertanyaan itu? Yang pertama, yang bakal Allah tanyakan, umur. Kita ini dinjau Allah umur. Eh, anak sudah 53 tahun. Umur anak. Kejengokannya, masih 33 tahun. Anak sudah 55 tahun. Kalau Mang Dayat, masih muda ini. Anak sudah sarjana, dia baru masuk SD. Masih muda. Jadi umur yang dinjau Allah ini, bakal dimbek pertanggung jawaban sama Allah. Jadi hari-hari yang kita lalui ini, jangan kita buat macam itu. Baik. Nak pergi ke pasar, cehoi nak belanja. Di Jakarta Baring. Eh, ada pesanan. Ini pacar dijadikan ibadah. Misalnya, misalnya, berangkatnya itu habis. Biar, jangan berapa biasa berangkat belanjonya. Habis. Misalnya. Selesaikan dulu ngajiasi, nyesaikan dulu baca suratul muluk, nyesaikan dulu baca roti bulhadad. Mereka belanja malam ya? Banyak. Habis sobat. Kenapa orang galak nelpon itu? Malam belanjonya. Masalah baik. Hah? Masalah baik. Oh, masalah. Ya. Tidak apa-apa. Bukan masalah belanjonya itu yang Anda omongkan. Ya. Masalah sebelum pergi nak belanjonya itu, kita lakukan kebaikan-kebaikan. Baik ada subuh, misalnya. Kita sudah awali dengan tahajud. Sudah mendekatkan diri kepada orang. Allah berdoa di waktu tahajud. Ya Allah, bentar lagi nak kerja kebaring. Tunjuklah keberkahan di dalam rizki hamba. Jadikan rizki itu membawakan hamba ke dalam syurgamu, Ya Allah. Itu niat doa kita di dalam tahajud. Lanjutkan dengan sholat subuh. Sebelum sholat gobliah subuh dulu, yang nilainya, kata Allah, lebih mulia, kata Rasulullah, daripada dunia serta isinya. Akhirnya kita berjalan. Jalan nyokito itu di dalam apa? Di dalam ingat kepada Allah subhanahu. Jalan nyokapasar itu dinilai zikrullah. Dinilai ibadah kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan umur kita berlalu macam itu baik, tapi setiap detik yang berlalu, masa yang berlalu, ada nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai umur kita ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70 menggali di sini, maksimalnya. 80 udah katik, kejingguan masih muda-muda kan lo. Banyakan di bawah 40, kejingguan nih. Kagek, umur ini yang pertama diminta Allah pertanggung jawaban. Banyak kita habiskan di mall, jalan-jalan, apa banyak di masjid, apa banyak di tempat zikrullah, atau banyak di tempat usaha yang baik. Jadi perdagangan, kantor, itu bisa jadi tempat-tempat kita ibadah. Uang pegawai yang baik itu, insya Allah, kita yakin, Almarhum Edi adalah karyawan yang baik. sepanjang dia begawai di pusri itu, dinilai ibadah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rizki yang dia dapatkan, kita pacak buktikan bahwa rizki yang diridai oleh, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, duduknya kita di tempat, di tempat ini. Jangan kita pikir, Almarhum ini tidak ada dapat kiriman. Jangankan tempatnya yang dipakai. Anak bininya berbuat baik, ini merupakan asar dari kehidupan, kehidupan dia. Eh, asar rizki. Asar rizki. Asar kehidupan dia, bekas dulu, dulu, Haja Khairiyah, istrinya. Waktu dia masih. Dulu, ini artinya cerita dulu. Dan ini bekas bahwa dia dulu, hidup di sini. Dia dulu, punya anak. Macam inilah waktu berlalu. Akhar ini bakal selalu membekas, dari yang memberikan bekas tersebut. Jadi bakal nyambung. Kalau seandainya, seandainya ini, Mang Dayat ini, melakukan, kebaikan, tanpa dia kirimkan untuk uang tuwanya, tidak bakal meleset, nyampi kebaikan itu untuk uang tuwanya. Tapi sebaliknya, kalau dia melakukan keburukan, nangis. Mereka yang di kuburan itu, mengharapkan doa-doa dari kita. Jadi kalau seandainya, Anda yang mendoakan, almarhum, Anda mesti sebut namanya. Kaget nyasar. Tapi kalau yang nyebutnya Dayat, untuk orang tuaku, tidak bakal nyasar. Memang untuk, uang tuwanya. Kalau Anda, mesti Anda sebutkan. Jadi, walaupun Allah lebih tahu, kena kita itu. Allah lebih tahu. Tapi macam itulah ajaran salap. Kalau kita nak mendoakan, sebut namanya. Sebut namanya, itu ajaran-ajaran salap. Jadi umur kita, jangan kita buat berlalu itu. Umur kita ini, bakal berbekas. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dalam kehidupan kita itu, sudah kita mati. Ini kebaikan waktu dia hidup dulu. Ini usaha waktu dia hidup dulu. Ini ajaran waktu dia hidup, waktu dia hidup dulu. Sebaliknya, keburukan-keburukan yang ditanamkan, dan keburukan itu masih dilakukan, itu bakal menjadi doso jariah juga. Misalnya, pejabat-pejabat yang izin ke tempat maksiat, oh, taruh tangannya. Sepanjang tempat maksiat itu ada, dia dapat terus. Jata, jata doso. Oh, ada sepuluh kok. Yang bermaksiat di situ, sepuluh hari itu dia dapat jata. Ada segatus, segatus. Nah, jadi jangan kita takut dengan, apa namanya itu, perhitungan Allah. Perhitungan Allah itu, pasti ada. Sekendak-kendaklah dia mimpin negeri ini, ya enggak? Jangan pikir dia, Allah tidak ada ngitung kejahatan dia. Bakal dihitung sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kita ngomong, ah, kendaklah sana, kagak Allah menghukumnya. Ih, tidak juga. Hukumat Allah itu tetap, tapi perjuangan kita juga harus. Kita kalau milih sesuatu, pilihlah yang terbaik. Pilih yang mengharapkan keridoan Allah, jadi hati-hati dengan umur. hati-hati. Tuhu atau muda masih tetap meninggal juga namunya. Sama weh. Nabi Allah Nuh alaihi salam, itu memiliki umur yang cukup panjang. Sampai 900, 900 tahun. Waktu ditanya oleh malaikat, lama tak kau hidup di dunia? Ditanya sama malaikat, lama tak? Wahai Nuh, kau adalah seorang hamba yang mempunyai umur yang panjang. Lama tak kau hidup di dunia? Macem masuk dari pintu belakang, keluar dari pintu depan. Singkatnian hidup di dunia ini, walaupun punya umur 900 tahun, macam Nabi Allah Nuh. Artinya, jangan sampai kita telena. Apalagi kita ini, umur 60, 70, ya. Pernah Nabi Allah Nuh ketemu sama seorang ibu. Seorang ibu ini nangis. Nangis. Ditanya oleh Nabi Allah Nuh, kenapa kau nangis? Aku ini nangis. Punya si kau anak, meninggal muda. Kata Nabi Allah Nuh, berapa tahun anak kau itu meninggal? Katanya umurnya 260 tahun. Kalau kita kena umurnya mereka 800-900 tahun, perasaan umur 26 itu, 260 itu masih muda. Sama kita nyingok, budak umur 26 tahun, meninggal. Masih muda uji kita. Jadi dia nangis. Terseduh-seduh. Ditanya. Ngapa kau nangis? Anak aku ini meninggal. Masih muda. Berapa umurnya? 260 tahun. Kata Nabi Allah Nuh, kaget. Ada umat Nabi Muhammad yang umurnya rato-rato 60 sampai 70 tahun. Terkejut dia. Seandainya aku mengalami masa itu, maka tidak kubiarkan sedetik pun, kecuali lidahku berzikir kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sudah punya umur dikit. Ngabis-ngabis ke waktu terus. Iya tak? Diajak majestal setengah jam dari kelamuan. Diajak jalan-jalan yang kiro-kiro tidak doa mengingatkan kita kepada Allah. Berhari-hari kita hayal. Kita biarkan hari-hari kita umur kita berlalu maik tu bae. Jadi hati-hati dengan umurnya. Mumpung kita masih diunjuk Allah umur. Dekatkanlah diri kepada Allah karena kematian kita semakin deket. Yang kedua yang bakal ditanya sama Allah ilmu. Ilmu. Ilmu apapun. Wabil khusus ilmu agama. Ilmu yang yang um mungkin ya. Kita buka dulu ilmu yang umum. Misalnya misalnya Mang Dayat ini punya ilmu bagian IT. Ditanya sama Allah. Kau dapat ilmu IT itu ilmu aku kata Allah. Itu ilmu ilmu aku. Kau gunakan untuk apa? Untuk nge-shoot Habib Ghassim berdakwah. Tidak? Biar jangan cuma jemaah yang disini yang denger tapi jemaah yang diluar juga denger. Dulu waktu masih Ustadz Taufik masih aduk aku yang paling banyak nge-shoot Ustadz Taufik. Itu kakek ditanyo jangan kira kita main-main. Pasti ditanyo sama Allah apa dia yang kita sudah lupa. Kita pernah mudik mudik sedikit sudah nyangkau kita tidak ngerti apa-apa. Tahu-tahu masih ada catatannya di sisi Allah. Sekeci apapun kebaikan yang kita buat aduh nilainya di sisi Allah. sekeci apapun keburukan yang kita buat aduh nilainya di sisi Allah. Jadi ilmu apapun bisa kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Ilmu kedokteran bisa kita setiap ngobati nulung diniat ke nulung bukan jasa boleh-boleh bayar tapi jasa itu bisa kita dapatkan dengan ridho Allah. Kalau dapatnya dengan ridho Allah duit yang dikumpulkan oleh dokter tadi duit yang berkah dan bakal dilahirkan ke anak-anak cucunya yang berkah duit tadi. Jadi kalau andainya duit itu tidak benar bakal jadi tidak benar itu. Kalau istilah sekarang duit setan dimakan antu. Apa itu balik anak ngomong? Duit antu dimakan setan. Jadi kalau uang-uang yang duitnya itu boleh mudi ke uang, korupsi, segala macam duitnya bakal habis itu. Wabil khusus waktu dia mati. Waktu dia mati dia nyingok duit harto yang dia kumpul itu nangis dia. Apalagi harto yang dikumpul itu dari jalan abdur abdurrahman bin sahabat rasulullah yang gawainya sedekah kadang-kadang dia sampai sedekah tidak lagi ninggal untuk dia. Dilapor sama Umar ibn al-Khatab ya rasulullah waktu perang tabu abdurrahman bin awf menyerahkan seluruh hartanya untuk peperangan tersebut. Sampai Sayyidina Umar ngomong rasulullah ya rasulullah abdurrahman bin awf dia serahkan hartanya tanpa meninggalkan untuk anak bininya. Ditanya sama rasulullah apa benar? abdurrahman bin awf kau tidak nyisokan untuk keluarga kau tidak ya rasulullah aku sisokan ya rasulullah benar benar apa yang kau sisokan aku sisokan untuk anak dan istriku Allah dan rasulnya ini abdurrahman bin meninggal nangis nangis dia ya Allah alangkah tidak beruntung nyok aku kenapa? kenapa dia dengar dalam hadis rasulullah orang yang kaya itu bakal masuk surga 500 tahun setelah orang miskin masuk surga bukan macam itu dia tadi dia tadi mesti mempertanggung jawab hisap dihadapan Allah kalau Allah menghisap bukan dikit dikit lebih hebat audit Allah itu sampai terpegel pegel pernah ceritakan tukang kayu tukang kayu hidupnya punya modalnya cuma kapak kemana ngawak ngawak kapak itulah modal hidup dia untuk nebang batang ditetak tetak kayu dijual kadang kadang dia berpikir tukang kayu lemak jadi orang kayu pakai mobil rumahnya berdingkat dingin berasih puluh dia tidak tahu sebenarnya orang kebiasaan tidur di AC itu lebih tidak sehat dari orang yang tidur tidak ber 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 lebih tidak sehat orang yang tidur tidak ber ber sehat berarti orang yang ber AC tidurnya kadang kedinginan malam kadang dia tidak sadar dia narik selimut sampai ke gulunya kalau dia sadar dia mati ke AC jadi kenikmatan itu semua sebenarnya permainan sebenarnya jadi si miskin tukang kayu ini pengen jadi orang kayu akhirnya ada pengumuman tetangga dia itu kan kayu dia selalu nyingok dengan mobil mewah dengan rumah luar biasa waktu bapaknya mati dia bingung bapaknya ngadep pertanyaan kubur kesian dia nyingok bapaknya ini budak lolo bukan budak pinter kalau budak pinter dia banyak kesedekah untuk bapaknya dia banyakkan doa untuk bapaknya tapi kena anaknya ini juga lolo bapaknya masang pengumuman siapa yang galak ngerewangi bapaknya dalam kuburan malam pertama bakal dinyuk setengah dari harta bapaknya dia miskin aku biasa ke hutan nebang kayu tidak takut dia masuk kuburan ngerewangi sehari bakal dapat harta sehari bakal dapat harta sebanyak tidak ini kesempatan orang miskin oleh tukang kayu ini aku bapak di kuburan untuk menghadapi mungkarnaki nyangkonya hebat badannya gagal kuat tiap hari nebang batang kayu ngadepi singo ngadepi ulo pikir hatinya kecil akhirnya masuk di kuburan masuk di kuburan itu diunjuk pernapasan segala macam sudah perjanjian aman kau pecah tidak sanggup kau tarik tali dibongkar lagi kuburan begitu dia nyingok malaikat mungkar nakir langsung terkencing kencing badannya macam gemek tulang pecah ngelume dia nyingok mungkarnaki belum ditanya begitu mungkarnaki nyingok kau ini siapa dia ngomong ini yang mati kau siapa aku aku ini ngewangi dia apa kau ngewangi dia aku nak minta duit itu kau ngap apa ngawak kapak tukang kayu ini ngawak kapak dari mana kau boleh kapak nanya dari mana boleh kapak itu panjang bukan main akhirnya untuk kau gunakan untuk apa kapak itu panjang pertanyaannya setelah itu kayunya kau gunakan untuk apa baru kapak banyak pertanyaannya mamanya punya harta banyak kapak sih kok pertanyaannya banyak tidak kuat langsung baiklah kau hati biarlah aku punya kapak kapak lagi saya hisat makanya Abdurrahman bin Auf sedekah sudah banyak waktu dia meninggal meninggal pucuk kasur kan kalau kita meninggal pucuk kasur ini meninggal yang normal kalau meninggal peperangan sedih gitu padahal sebenarnya meninggal yang mulio meninggal dalam peperangan jadi Abdurrahman bin Auf nangis nangis dia alang keberuntung Mus'had bin Umair Mus'had bin Umair ini juga wongkayo jadi anak seorang saudagar besar tapi waktu dia meninggal untuk beli kain kapan beda kati dan dia meninggal dalam keadaan syahid di peperangan Uhud nah dia ngomong sama sama kayo alang keberuntung nyom Mus'had bin Umair ngapo dia pertama meninggal dalam keadaan miskin yang kedua dia meninggal dalam keadaan syahid aku meninggal dalam keadaan kayo dan di pucuk kasur tidak dalam keadaan nangis dia jadi dia nangis meninggal di pucuk di pucuk kasur ngapo tidak meninggal di dalam di dalam peperangan jadi pertanyaan kedua yaitu masalah ilmu masalah ilmu yang dinjau Allah banyak bahkan ulama-ulama sekarang ini menegak gawi pemerintah pemerintah yang dolim pemerintah pemerintah yang dolim gawi ini bener kenyo kenyo apa kalau dia bener ke masuk penjara ulama-ulama yang menegak kenyang hak mengatakan sesuatu itu batil maka ulama itu disebut ulama radikal jadi termasuk ana ini kategori ulama radikal jadi kalau ana misalnya ada khutbah di ini ana dicoret sekarang namanya di instansi instansi tertentu namanya dicoret ngapoh anak ulama radikal termasuk ulama yang kita banggakan yang kita cintai yang memang ilmunya bagus ustaz abdussamad oh itu rajonya radikal padahal ya Allah abdussamad ilmunya banyak ceramanya sejuk ngomong apa adanya yang hak dikatakan yang batil dikatakan batil dengan caro yang santun santun ataupun tidak santun masih masuk penjara juga ya tak dulu rasulullah punya dua cucung namanya imam hasan dan imam hussein imam hasan ini santun daripada ribut ribut lebih baik jangan oh daripada peperangan dia selahkan jabatan sama sendal hasan jabatan baiklah dia waktu itu memegang jabatan sebagai khalifah yang penting jangan ada peperangan sedangkan sayyidna lusin tidak galak sayyidna lusin keras mesti menegakkan kebenaran mak mana nasib kedua cucung rasulullah ini dua duanya dibunuh yang lemah lembut yang santun dibunuh secara santun diracuni dan imam husim yang keras dibunuh secara tidak santun dipenggal tapi sama-sama dibunuh jadi tidak usah anak berpura-pura baik kalau yang salah tahu salah ulama sekarang ini nak nyari jabatan aduh yang pengen dijadikan komisaris malahan denger apogawi pemerintah dibene kenyogal padahal dia mestinya jadi penasehat pemerintah sudah artinya dia sudah menunjuk tahu yang bener ini pucuannya patah li dikelenteng maco maulid digeja apa pacat dimener ini toleransi kenyog gila sedeng maco maulid di gereja betahlilan dikelenteng yang macemini ulama yang macemini dapat jabatan jadi komisaris ulama ulama yang mengatok itu haram masuk penjaga jadi ibu-ibu yang hadir disini mesti pacat medok nah ini kaget menghadapi untuk memilih pemimpin baru misalnya anak-anak kita kalau nak melok jangan di di partai-partai ataupun di tempat-tempat yang yang kiro-kiro tidak diridui oleh Allah mati tinggal galuh dihisap sama Allah keburukan keburukan kita yang ketiga masalah harto masalah harto ini perlu sekali jangan sampai harto yang kita tinggalkan itu dapatnya dari jalan yang haram keluarnya pun jadi tempat yang haram bahkan wong-wong yang tadi yang yang kaya itu dia nangis nangis dia selagi kita sehat galak galak hadir di majlis galak galak sholat berjamaah kalau punya mato yang masih paca baca kur'an baca lah kur'an sebanyak banyak kalau tidak paca maco lagi baru kalau masih hidup kalau kabur masih pakai kaca mato kalau tidak paca maco lagi berarti dibaco ke yang punya yang punya harta banyak banyak sedekah karena sedekah itulah yang kita bakal bawa menghadap kepada Allah kebanggaan kita oh kita bangga dengan sesuatu yang sudah kita persembahkan lillah untuk Allah jadi mudah-mudahan kalau kita sehat hadirlah di majlis yang lanang jangan tinggalkan laki kita tahu ibu laki-lakinya tunjuk tahu jangan tidak sholat ke masjid sholat aku tidak mami kau sudah lah kau ke masjid kau atau sama-sama ke masjid mumpung masih sehat jangan kita sudah sakit tidak lagi ke masjid atau sudah tidak lagi nyawa digawa ke masjid jadi selagi masih pacat kaki itu berjalan gunakanlah untuk pergi ke masjid insyaallah mudah-mudahan umur yang dinjuk Allah ini kita pergunakan eh kesehatan yang dinjuk Allah jadi yang pertama umur yang kedua ilmu yang ketiga harto yang keempat ke kesehatan manfaatkanlah sebesar-besarnya untuk Allah karena itu Allah yang menjuk dan Allah bakal pinta pertanggungjawaban dari kita apa yang diinjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini yang mungkin dapat anda sampaikan insyaallah bermanfaat untuk anda dan insyaallah untuk kita galau-galau sama-sama kita tutup dengan sama kita beristighfar memohon ampun kepada Allah